Pemirsa cek cok mulut, sal tengah sama-sama mabuk berat. Seorang pria asal Palembang, Sumatera Selatan, tewas mengenaskan, usai ditikam dan disayat di bagian leher oleh temannya sendiri di sebuah warung doyong kali lima, Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Detik-detik aksi pelaku menusuk bagian pundak korban sebanyak enam kali hingga tega menggorok leher korban pun terekam kamera CCTV. Video kamera pengawas CCTV ini merekam aksi keributan antara dua pria di sebuah warung doyong kali lima di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya yang tengah minum-minuman keras bersama tiba-tiba terlibat cek cok mulut hingga berlanjut pada baku hantam. Saat dilerai oleh sejumlah warga, pelaku yang memakai topi justru mengeluarkan sebilah pisau dan menikam punggung korban hingga korban jatuh tersungkur. Dalam kondisi sudah tak berdaya, pelaku yang masih terbakar emosi langsung menggorok leher korban hingga korban tewas bersimbah darah di lokasi kejadian. Sebelum kabur menggunakan sepeda motor, pelaku juga sempat meludahi tubuh korban. Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Patarmula Bonah membenarkan aksi pembunuhan tersebut terjadi pada Rabu dini hari kemarin saat keduanya tengah minum bersama di sebuah warung doyong kekelima Jati Baru. Korban diketahui berinisial PW, pria berusia 39 tahun asal Palembang, Sumatera Selatan. Sementara pelaku telah teridentifikasi berinisial BI, 40 tahun yang juga warga asal Palembang. Meski belum diketahui, pasti penyebab keributan hingga berujung kematian itu. Namun Kapolsek memastikan keduanya saling kenal dan sama-sama tengah minum di warung tersebut. Korban bersama dengan pelaku itu sedang duduk bersama, nongkrong lah istilahnya. Kemudian ternyata di saat mereka sedang duduk tersebut, terjadi cekcok mulut awalnya berdasarkan dari keterangan saksi. Kemudian dari keterangan saksi menyatakan bahwa pelaku melakukan penusukan terhadap korban. Kemudian korban tersungkur, jatuh dan kembali ditusuk di bagian leher. Namun untuk lebih pastinya kita juga menunggu dari hasil dari RSCM. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kabur ke arah Sumatera. Lokasi kejadian yang berada persis di bawah jembatan Skybright Tanah Abang hingga kini masih dipasangi garis polisi. Dari Jakarta, Isandrian Syah, Nusantara TV melaporkan.